Saudara polisi memeriksa 18 orang saksi terkait kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung. Tiga diantaranya merupakan keluarga pelaku. 18 orang yang diperiksa terdiri dari 6 petugas kepolisian Polsek Astana Anyar, 9 orang masyarakat, dan 3 orang dari keluarga pelaku. Polisi meminta keterangan mengenai peristiwa bom bunuh diri dan memastikan apakah pihak keluarga terlibat dalam peristiwa ini. Saat ini Polri sedang melakukan pendalaman dan juga sudah mengambil atau meminta keterangan terhadap 18 orang saksi. 18 orang saksi itu terdiri dari 6 anggota Polsek Astana Anyar, kemudian 9 dari masyarakat, dan dari 3 keluarga pelaku. Kami ulangi, 3 keluarga pelaku. Jadi 3 keluarga pelaku ini dimintai keterangan terkait dengan peristiwa bom bunuh diri tersebut. Tentunya bila ketiga keluarga pelaku ini tidak ada keterlibatan, tentu setelah pemeriksaan kita akan mengembalikan kepada keluarga. Kasus ledekan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung masih dilakukan. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, menyatakan bom yang digunakan jenis bom panci. Karopenmas Divisi Humas Polri menegaskan, bom yang digunakan pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar merupakan bom panci. Selain merusak bangunan Polsek, bom juga menyebabkan 10 orang terluka dan 1 orang polisi meninggal dunia. Oleh pelaku bom bunuh diri, ini merupakan bom jenis bom panci yang daya ledaknya mengakibatkan sebagian bangunan kantor Polsek Astana Anyar, Polrestabes, Bandung, Polda Jabar mengalami kerusakan. Dan akibatnya juga selain kerusakan terhadap benda atau bangunan, juga mengakibatkan korban jiwa. Seperti sudah dijelaskan kemarin, korban yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut ada 11 orang, diantaranya 1 yang kami sebutkan tadi, 1 orang anggota Polsek meninggal dunia, kemudian 9 anggota Polsek mengalami luka, dan 1 dari masyarakat juga mengalami luka. Terima kasih telah menonton!